Sementara itu saudara, sebanyak 47 sukarelawan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Politeknik Surakarta siap membantu penanganan kasus COVID-19 di RSUD-KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. 47 sukarelawan tenaga kesehatan akan memperkuat sumber daya manusia di RSUD-KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang mengingat tenaga kesehatan yang kewalahan merawat pasien COVID-19 karena belonjaknya kasus COVID-19 di Kota Semarang. Sebagian besar sukarelawan tenaga kesehatan dari Politeknik Surakarta ini akan ditempatkan di ruang isolasi pasien COVID-19. Salah seorang sukarelawan tenaga kesehatan menyatakan, selain kemanusiaan, sebagai mahasiswa kesehatan di tengah pandemi COVID-19 menjadi peluang untuk mengimplementasikan ilmu kesehatan yang dimiliki untuk membantu masyarakat. Mahasiswa seperti ini di tingkat akhir, ini adalah saat-saat di mana kita bisa memplementasikan ilmu-ilmu dan juga sesudah praktiknya sudah dikerjain di kampus sehingga kita bisa melakukan secara langsung terjun di masyarakat itu seperti apa. Dan memang benar bahwa COVID-19 itu ada, memang benar-benar masuk ke masyarakat sehingga rasa takut itu pasti ada. Walaupun bertugas di tengah pandemi, saat melaksanakan tugas sebagai sukarelawan tetap didisiplin protokol kesehatan sebelum bertugas dan selama bertugas. Diharapkan, misi sukarelawan ini dapat membantu keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit yang sudah kewalahan menangani pasien COVID-19. Asika Danyar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah